Juru aku agak deg-degan banget, aku tau kayak Pas dikasih tau cuma ada 3 hari kalo gak salah waktu itu aku di book sama Disney Indonesia Aku agak beban juga sih, maksudnya kayak bisa selesai kayak 3 hari gitu Tadi aku udah kasih sedikit bocoran kalo Kamika ini mengisi suara di film yang semua orang pasti menunggu-nunggu juga Karena ini film kita, Disney gitu Mungkin boleh diceritakan pengalaman pertama kali diajakin untuk bergabung di proyek ini Sebenernya pertama kali dihubungin waktu itu aku sama pihak Disney Indonesia Itu sekitar bulan puasa pokoknya waktu itu, aku inget banget, bulan puasa Terus dihubungin pemanager aku terus ditanya kira-kira Mika berkenan gak untuk mengisi suara Raya gitu Kebetulan karena aku sudah nonton filmnya Jadi aku udah kebayang nih kira-kira kayak gimana si Raya ini gitu kan Dan aku suka banget juga filmnya Jadi waktu ditawarin pastinya langsung mau lah Apalagi bekerja sama dengan Disney kan Jadi waktu ditawarin apakah aku berkenan ya langsung jawab iya iya langsung Gila mau 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 Nah akhirnya next stepnya itu aku harus voice audition Jadi tetep harus audisi juga waktu itu Iya jadi tetep harus audisi juga Dari pihak Disney mau denger kan kira-kira cocok gak Suara aku gitu sama Raya gitu Jadi akhirnya aku tetep harus ikutan audisi Jadi istilahnya kayak voice test gitu Dan ternyata aku lolos gitu Makanya akhirnya baru langsung kita lanjut ke proses babing gitu Oke, berarti ada kandidat lain waktu itu? Setau aku sih waktu itu aku yang paling pertama ya Jadi aku bener-bener yang paling pertama banget voice audition Dan soalnya aku nanya kan kayak Ih yang lain-lain udah pada audition juga belum? Terus inget aku sih itu tuh dari pihak Disney bilangnya Aku tuh yang paling pertama mau di tes suaranya gitu Dan waktu tau, oke nih kamu Yang dari pincisi tuh rasanya gimana kak? Wah aku senang banget sih Maksudnya aku juga waktu itu tidak berekspektasi terlalu berlebihan ya Jadi aku pas ditawarin voice audition aja aku udah senang banget Banget-banget gitu Jadi kayak aku udah sangat excited Udah di consider sama pihak Disney aja aku udah senang gitu Jadi kayak ya udah kalo memang ternyata belum rejeki aku ya gak apa-apa gitu At least aku udah At least udah terpilih untuk voice cast gitu Karena kan mereka untuk memilih orang-orang untuk voice audition aja tuh kan pasti juga ada researchnya Terus pasti kan juga udah pernah denger mungkin udah pernah denger suara kita Atau sudah melihat penampilan kita juga gitu kan Jadi untuk di consider untuk mencoba voice test aja aku udah happy banget Apalagi pas di kasih tau kalo ternyata aku lolos gitu Itu bener-bener happy banget sih Karena jujur aku waktu voice audition aku gak tau harus prepare apa Karena aku gak pernah kan Maksudnya kalo misalkan kita mau screen test buat film Atau screen test buat sesuatu yang lebih menunjukkan visual itu aku udah sering lah Maksudnya aku udah tau kayak aku harus prepare ini harus prepare itu gitu Tapi ini dubbing aku bener-bener gak tau Belum ada bayangan gitu Maksudnya kira-kira apa sih yang harus di prepare Apa sih yang harus aku tunjukin gitu Misalkan selain suara memang kan Dan biasanya kan aku masuk ke studio rekaman ya buat nyanyi gitu Ini buat voice dubbing Lumayan bingung waktu itu Maksudnya aku belum ada gambaran lah gitu Kira-kira seperti apa sih gitu Jadi aku dateng bener-bener Ya udah dateng bawa diri aja gitu istilahnya Bawa diri aja sama ya knowledge filmnya Karena untung banget aku juga sempet nonton waktu itu kan di bioskop Jadi aku udah tau lah film alur ceritanya Aku udah tau karakternya Raya gitu Jadi itu aku happy banget sih waktu nge voice audition tuh Aku nontonin trailernya berulang-ulang kali Karena kan belum tayang ya Jadi yang bisa kita dapetin itu cuma dari trailernya doang kan Jadi aku bener-bener ngedengerin trailernya Terus aku ngeliat di high news ini dan lain-lain gitu Jadi itu aja sih yang aku prepare sebelum mulai voice audition gitu Dan ternyata pas Pas kepilih ya happy banget sih Karena baru audition sekali Dan ini pengalaman pertama dan bekerja sama dengan Disney juga Jadi aku excited banget Kayaknya Mika emang pecinta Disney nih? Banget, banget Aku Punya koleksi apa aja atau paling cinta yang mana Mika? Iya, iya Jadi aku tuh memang dari kecil sama orang tua Dulu cuma dibolehin nonton Disney gitu Dulu masih jaman Laserdisc ya Jaman aku dulu, aku tuh koleksi Laserdisc Semua tuh film-film Disney Aku koleksi semuanya Terus Pertama kali aku belajar musik Aku belajar main piano sama nyanyi Itu aku belajarnya labu-labu Disney gitu Jadi memang I grew up with Disney influences dari film, dari original soundtrack, dari musik semuanya Pokoknya tuh dari Disney aku banyak banget lah dapet impact gitu Dan di keluarga ku pun juga dulu aku selalu di Bukan AJC, maksudnya kayak digangguin CIE prinses-prinses gitu Karena emang aku dari itu penyen banget Kayak suka banget gitu loh Bener-bener suka nonton Terus kayak Suka membayangkan kalau aku jadi Disney princess gitu Dan akhirnya kesampean gitu Jadi aku bener-bener happy banget sih Nah ini kita tadi ngobrolin soal Rayanya Tapi mungkin boleh diceritain sedikit dong Film Raya itu sebenernya ceritain seperti apa? Mungkin ada yang belum nonton Iya Iya Jadi Waktu aku pertama kali ngeliat di account-nya Disney media sosial Kalau mereka bakal rilis film Raya and the Last Dragon Itu aku udah excited banget sih Karena itu kan waktu di jaman pandemi ya waktu itu Pertama kali mereka rilis kalau mereka akan keluarin Bisnis Raya and the Last Dragon Terus aku ngeliat Wow dari bentukannya Raya aja tuh kok kayak orang Indonesia banget gitu Makanya terus aku jadi research yang pengen tau gitu Kayak ini prinses dari mana gitu Karena bentuknya seperti orang Indonesia gitu kan Pas aku research ternyata Oh dia memang adalah Disney princess dari Southeast Asia yang pertama gitu Dan itu yang membuat aku sangat excited sih Makanya waktu itu aku sampai bela-belain untuk nonton di bioskop Karena ya suatu kebanggaan sih menurut aku Karena ini kan baru pertama kali nih gitu Maksudnya Disney princess yang Dari Asia Iya iya Dan setelah aku nonton filmnya Ternyata memang banyak banget influence-influence dari Asia Tendara di film ini gitu Jadi dari cast-caste aja tuh bentuknya udah Asia banget kan semuanya Wujudnya gitu tuh udah Asia banget Terus culture Asia Tenggaranya juga sangat kental banget disitu Terutama Indonesia juga banyak ya Maksudnya ada wayang, ada rumah gagang, ada semuanya deh Pokoknya yang memang culture Indonesia tuh banyak banget disitu gitu Terus dari, pokoknya dari awur ceritanya tuh juga sangat bagus Terus karena menurut aku Inspiring banget ya gitu Kayak tentang Oke Ada segala macem deh Ada tentang keluarga Ada tentang perjuangan Ada tentang Kepercayaan sama orang lain gitu Dan Seperti biasa Disney tuh kan kalo kita nonton film-film gitu Pasti kayak Mengeluarkan semua emosi-emosi kita ya Kayak Iya Nanti ada sedihnya Nanti ada yang lucu Ada yang Bikin marah gitu Jadi memang Pokoknya banyak emosi kita tuh kayak Dimainin deh gitu Di film ini gitu Cuman yang pastinya Setelah nonton pasti berkesan banget menurut aku Karena Dari visualnya juga bagus banget Gambarnya Dan ya Memang film Disney gak ada yang mengecewakan sih ya Dan termasuk ini Ini adalah milestone baru juga buat kita orang-orang asing ya Terutama wanita ya Karena Musum Disney Princess pertama dari Asia Tenggara gitu Jadi Wajib banget nonton sih Nah kalo karakternya si Raya itu sendiri Iya Menurut kakak Itu Mika banget gak Atau gak Seperti Raya gitu Iya Lumayan sih Maksudnya ada beberapa kesamaan lah gitu yang aku lihat dari Raya ya Dari Fisiknya menurut aku udah pasti Aku melihatnya Kok mirip ya gitu Maksudnya memang sepertinya Influencenya memang banyak banget dari Asia kan Jadi bentukannya tuh Kita pasti relate banget deh gitu Mungkin kalo misalkan kita ngeliat kayak prinses-prinses yang lain kan Secara fisik mungkin tidak mirip gitu sama kita kan Jadi kita hanya Endor aja gitu Tapi kalo yang itu kita bener-bener Kalo aku sih ngerasanya kayak terwakilkan gitu Karena Iya secara fisik juga mirip gitu Terus Dia tuh Orangnya lively Saya penuhnya semangat gitu Dan Aku lumayan seperti itu juga sih Dan Lumayan Persisten Determin sama lah Seperti Raya gitu Dan Dia juga Sangat peduli sama keluarganya Sama Sama countrynya dia Tumandra gitu Dan Itu Adalah hal-hal yang baik Dari Raya maksudnya Yang Bisa kita contoh juga Termasuk aku juga Berarti karakternya juga sangat Sangat Mika suka ya Suka banget Suka banget Dan ini pertama kalinya mengisi suara Mengisi suara dalam satu film Iya Aku pertama kali dubbing Maksudnya biasanya kan dubbing cuman Kayak Misalkan kita bisa shooting film Terus ada gangguan sama audionya Atau Harus lebih ada penekanan di audionya gitu Itu baru kita dubbing kan Tapi itu kan dubbing diri sendiri gitu Jadi Iya Agak lebih mudah lah Tapi kalo untuk dubbing animasi Ini aku baru pertama kali sih Nah itu ada persiapan khusus kah Waktu memang udah dibilang Iya kamu yang akan mengisi Terus Ada risetnya Atau latihan suaranya Iya Atau gimana Kalau riset sih Kalau riset agak susah ya Karena kan filmnya belum keluar ya Iya Jadi agak susah Maksudnya resourcesnya tuh Agak terbatas gitu Jadi palingnya riset Seperti yang aku bilang tadi Aku paling cuman nontonin trailernya Aku nonton Behind the scene-nya Waktu Voice actor Yang originalnya tuh Lagi pada Dubbing gitu Dan aku melihat lah Sedikit Sedikit banyak footage-putage nya gitu Terus kalo dari suara Gak ada latihan khusus sih Cuman memang aku Inilah vocalizing Biar pas Udah nyampe di studio tuh Suaranya udah panas gitu Jadi maksudnya gak perlu Lama-lama Nunggu lagi gitu Jadi kita bisa-bisa Bisa langsung mulai Gitu Proses dubbingnya berapa lama tuh Mika? Aku waktu itu cuman 2 hari sih Proses dubbingnya Maka aku juga agak kaget Sebenernya secepet itu Jadi Jadi sebenernya dari Dari pihak di sini Jadi itu tuh udah Book berapa hari gitu kan Buat aku Dubbing Tapi pas aku dateng Tim di sana juga bilang Ah ini gak bakal terlalu lama kok Apalagi kalo Kita udah Mulainya tuh udah Udah enak gitu Jadi Kebelakangnya akan lebih Lebih mudah pasti Jadi aku Agak kaget juga Pas ternyata Satu hari aku udah dapet banyak banget ya Kayak hari kedua tuh Aku bener-bener tinggal Sisa-sisanya Terakhir-terakhirnya doang gitu Dan Ternyata Tidak semenakutkan ya Aku bayangkan ya Ternyata juro aku agak deg-degan banget Aku tau kayak Pas dikasih tau cuman Ada tiga hari kalo gak salah waktu itu Aku dibuk sama Disney Indonesia Aku agak Beban gitu sih Maksudnya kayak Bisa selesai kayak Tiga hari gitu Cuman ternyata Dalam waktu dua hari aja Bisa selesai gitu Sebenernya satu hari bisa Tapi tuh bakalan panjang banget kan Jadi Waktu itu Aku akhirnya bilang Yaudah deh bagi dua hari aja ya Sama besok Tapi even hari kedua pun Itu juga cuman kayak Beberapa sequence terakhir doang Gitu Sampai jumpa 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 Sampai jumpa